Pemain senior yang Hyojin begitu emosional ketika membawa Hilsta temenang atas Ipepper sekaligus memastikan posisi di puncak kelas men-fas reguler Liga Voli Korea Selatan dan dipastikan tidak. Berjumpa Red Sparks pada semifinal playoff. Hyojin adalah pemain senior berusia 34 tahun yang menjadi mid-lay blocker di tim Hilstater. Pemain yang sudah melakukan debut di Liga Voli Korea sejak 2007 itu tak bisa menahan air mata setelah membawa Hilstater menang 3-1, 23-25, 25-15, 26-24, 25-19, atas Ipeppers. Dalam pertandingan yang berlangsung Sabtu, 16 Maret 2024, Hyojin menjadi salah satu top skor Hilstater dengan menyumbang 23 poin. Poin Hyojin hanya kalah dari Laetitia Momabasoko yang merupakan bintang Hilstater. Hyojin menjelaskan dirinya dahil status sudah menjalani hari-hari yang sulit untuk memastikan posisi puncak pada fase reguler Liga Voli Korea musim 2023-2024. Kami melalui hari yang berat. Saat saya masih muda saya tidak pernah menangis. Semakin menua, saya pikir saya menjadi semakin emosional. Saya juga menangis ketika kalah dari hongkuk life insurance, pink speeders, terakhir kali, katanya dilansir dari Sports Soul. Saya harus konsentrasi sampai akhir karena pertandingannya tidak bisa ditebak. Saya juga baru sakit, jadi saya khawatir saya tidak bisa meraih tempat pertama, ucap Hyojin. Pemain yang pernah menjadi bagian tim Nas Voli Korea Selatan itu juga menilai perlawanan Ipeppers begitu alot sehingga Hilstater harus mengeluarkan kemampuan terbaik. Ini sangat sulit. Setelah kalah di set pertama, saya pikir saya tidak bisa berkontribusi lagi. Saya pikir saya harus memenangi set ketiga. Saya juga merasa putus asa. Pemain Ipeppers bermain sangat bagus sekarang. Yasmin, Bedard Gani, juga pemain bagus. Kami mencoba memberi 100% dari kemampuan kami. Saya mengerahkan semuanya, seperti pertandingan final, jelas Hyojin. Dengan menjadi juara musim reguler, maka Hilstater berhak atas satu tempat otomatis pada babak final playoff. Hilstater akan menunggu pemenang antara peringkat kedua dan peringkat ketiga, Pink Speeders dan Red Sparks, pada laga penentuan juara Liga Voli Korea musim ini. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertini dipastikan bertemu Pink Speeders untuk memperebutkan tiket ke final Liga Voli Korea. Berikut jadwal Red Sparks vs Pink Speeders di playoff Liga Voli Korea. Kepastian Red Sparks bersuap Pink Speeders diketahui setelah hasil pertandingan Hilstater vs Al Peppers di laga pemungkas putaran ke enam babak reguler. Kemenangan 3-1 Hilstater atas lawannya membuat mereka menggeser Pink Speeders dari puncak klasemen. Kini Hilstater ada di puncak klasemen dengan 80 poin dengan keunggulan tipis satu angka dari Pink Speeders. Alhasil Pink Speeders yang turun ke peringkat kedua harus melalui babak playoff dan melawan Red Sparks sebagai penghuni peringkat ketiga klasemen. Jadwal Red Sparks vs Pink Speeders akan bergulir dalam tiga kali pertandingan. Ini menyusul format best of three dalam babak playoff di Liga Voli Korea. Pada pertandingan pertama, Red Sparks akan bertandang ke markas Pink Speeders pada 22 Maret mendatang. Kemudian giliran Megawati Hangistri Pertiwi dan kawan-kawan yang menjamu Pink Speeders di laga kedua pada 24 Maret. Jika salah satu tim mampu menang dalam dua laga beruntun, maka pertandingan ketiga tidak akan berlangsung. Namun apabila dari dua laga masing-masing tim saling mengalahkan, maka ada laga ketiga harus berlangsung pada 26 Maret di kandang Pink Speeders. Tim pemenang playoff sudah dinanti oleh Hill State di babak final. Jadwal final Liga Voli Korea akan dimulai pada 28 Maret mendatang. Berbeda seperti playoff, babak final akan berlangsung dalam format best of VV yang artinya akan berlangsung lima pertandingan. Artinya setelah pertandingan final pembuka pada 28 Maret, laga final kedua akan berlangsung 30 Maret, pertandingan ketiga pada 1 April, laga keempat pada 3 April, kemudian ditutup pada 5 April. Hill State berkesempatan menjadi tuan rumah sebanyak tiga kesempatan jika pertandingan berlangsung hingga lima kali. Namun final hanya akan berlangsung sebanyak tiga pertandingan jika salah satu tim menyapu bersih tiga awal partai final. I started my brain all the sudden I don't look at anything the same way Got a build up of my thought sitting in a nash tray I'm sorry that I'm so inconvenient ok Just let me be me and I'll say yeah I know you told your friend you're not ok And tell me what's wrong and why you never said you've felt that way Cause you're trying to stay strong and fake when smile and półせ Pelatih Daejeon Cheong Kwanjang Red Sparks Ko Hyejin ingin Megawati Hangestri CS memberikan performa terbaik saat melawan Heungkuk Live Insurance Pink Speeders di babak playoff Liga Voli Korea Selatan. Felik Red Sparks yang telah memastikan maju babak playoff Felik gagal menutup babak reguler dengan manis. Di laga terakhir yang berlangsung hari ini, Minggu, 17 Maret 2024, Megawati CS kalah 0-3 dari IBK Altos dalam laga tandan yang berlangsung di Hoa Seong General Indoor Gimnasium. Namun, hasil itu tak mempengaruhi posisi tim Asuhan Ko Hyejin yang menempati peringkat ketiga. Sementara itu, Pink Speeders yang menempati peringkat kedua kelas men akhir Felik dengan 79 poin dipastikan menjadi lawan Red Sparks di babak playoff nanti. Kepastian itu didapat setelah mereka tak mampu mengejar Hill State yang menjadi juara babak regular Feli. Lawan kami telah ditentukan, Pink Speeders. Persiapan akan terus berlanjut dan saya akan berusaha memberikan yang terbaik, ujar Ko Hyejin sebelum laga IBK Altos vs Red Sparks dikutip dari Naver, Minggu, 17 Maret. Juru taktik berusia 43 tahun itu mengaku senang Red Sparks berhasil mengamankan posisi ketiga di kelas men akhir. Ini merupakan kali pertama mereka lolos ke babak playoff sejak tujuh tahun lalu. Terakhir kali tim yang bermarkas di Daejeon Chungmu Gimnasium itu melewati babak regular pada musim 2016 hingga 2017. Ketika itu, Red Sparks dikalahkan IBK Altos dengan skor 1-3. Red Sparks hampir pasti tidak akan diperkuat Kapten Lee Soyang yang mengamali cedera pergelangan kaki. Walau begitu, Ko Hyejin tetap ingin-ingin timnya menyuguhkan permainan terbaik di babak playoff nanti sebagai balas budi kepada para supporter yang selalu setia mendukung Red Sparks sepanjang musim. Ini. Saya sangat bersyukur bahwa kami mengamankan posisi ketiga di babak regular dan kami melaju ke babak playoff. Saya ingin membalas dukungan dari para supporter dengan permainan terbaik, tuturnya. Dua Red Sparks vs Pink Speeders akan digelar dengan format Best of 3. Pada pertandingan pertama, Megawati Hangistri CS lebih dulu bertandang ke markas Pink Speeders di Incon Samson World Gymnasium pada Jumat, 22 Maret 2024. Laga ini dijadwalkan mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat.